Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan GB Channel Channel yang selalu memberikan sebuah informasi seputar dunia internet Pada kesempatan ini, saya akan mencoba belajar men-setting sebuah router TP-Link Dengan tipe TDW8961N Yang mana router ini? Ini router lama atau orang bisa sebut router jadul yang dulu pernah dipakai oleh Speedy WP Yang sekarang menjadi Indy Home Dan juga router ini mempunyai kecepatan 300 mbps Dan juga router ini merupakan sebuah modem router ADSL2 Rangkap ini juga bisa dipurgunakan sebagai wireless, access point, nut router, dan juga hub suite Router ini mempunyai dua antene dengan jenis omnidireksional, pikset, dan juga mempunyai frekuensi 2400 GHz Yang mana apabila dimemancarkan sebuah WP ini sangat support sekali dengan semua perangkat HP Segala jenis Jadi ini sangat mendukung sekali untuk penyebaran WP di lingkungan rumah kita Ataupun di tempat yang belum terjangkau Dan juga saya beri informasi bahwa router ini mempunyai 4V kabelan Nah disini ada SL-nya Yang dulu dimanfaatkan untuk kejaringan telepon Nah disini ada sumber power-nya On-off-nya yang kecil ini sebagai reset dan juga sebagai WP, tombol WP Nah untuk selanjutnya Kita akan mengkoneksikan router ini dengan adapter Yang kebenaran ini adapter sudah tertancap di saluran listrik Nah kita masukkan Kita lihat Forward indikatornya sudah nyala Dan kita tunggu Indikator dari sinyal WP Kalau sudah nyala baru kita mencoba untuk men-setting Sebelum itu Kita lihat Dari peraturan TV link Tersebut Ini tertera Bahwa TV link dalam keadaan Default setting Untuk memasuki ini Kita menggunakan Browser Dan juga username-nya admin Fastword-nya admin Nah disini TV link mempunyai SSID TV link 7EE 4BB Dengan password 32449938 Nah kita akan mencoba Nanti kita koneksikan Maafnya agak belur Nah biar lebih jelas lagi Nah nanti kita akan Koneksikan WP ini Kita setting sesuai dengan peraturan Yang tertera di balik router ini Nah disini sudah menyala Ininya teman-teman Lampu indikatornya di Wifi Selanjutnya kita Aksetting Dengan menggunakan Handphone Langkah pertama Kita scroll Untuk mengaktifkan Dari router tersebut Nah ini sudah nongol Teman-teman TP link 7EE 4BB Lalu kita aktifkan Nah disini dibutuhkan Sadi yang tertera di balik router itu Kita akan Masukkan 32 44 99 38 Lalu kita ikuti Nah disini sudah tersambung teman-teman Selanjutnya kita keluar Lari ke browser Nah ini kita masukkan Dari browsernya Ini kita tolak Kita ketik H TT Nah ini sudah terjadi Sudah ada teman-teman Nah ini kita langsung Kita aktifkan Kita enter Kita tunggu Nanti sudah kelihatan Passwordnya Dan just namanya Yang harus kita isi Sesuai dengan arahan Di balik router Kita menggunakan Nama admin Hurufnya kecil Ad 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 Nah passwordnya juga Ad 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 Nah kita Disini Quick start Langsung kita Next Nah disini Kita ubah Waktu Waktu Indonesia Kita cari Nah disini Ada Bangkok Jakarta Hanoi Nah kita Masukkan Langsung kita Next Nah ini negara Kita order Kita ganti Kita masuk Domicili negara Indonesia Kita cari Nah ini Indonesia Nah disini Ada ISP Kita ubah Menjadi Dismodel Kita perbesar Dikit Biar Agak jelas Setelah itu Kita Next Nah selanjutnya Kita akan Mengganti Nama SSID TP-Link Ini Dengan Nama Sesuka Teman-teman Saya akan Ganti Nama Dengan GBWP Nah terus Disini Password Juga Kita ganti Tergantung Kesukaan Dari teman-teman Saya akan Memberi Huruf angka Saja Sampai 8 angka 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya Kita Next Nah setelah itu Kita set Kita Disconnect Kita Kembali Lagi Ke Pengaturan Awal Kita Rubah Setting Wifi Kita Lihat GB Channel Sudah Lampak Sebelum Ini Kita Masukkan Kita Aktifkan Kita Masukkan Sumber Internet Dari Sumber Internet Yang Kita Punya Kebenaran Yang Kita Punya Ini Kita Menggunakan Wifi Faucer Jadi Kita Masukkan Dengan Cara Menggunakan Wifi Faucer Sekarang Kita Aktifkan GBWifi Ini Sudah Tersambung Kita Tunggu Nah Dia Memerlukan Authentic Masuk Untuk Faucer Nah Disini Kita Harus Memasukkan Faucer Yang Sudah Saya Siapkan Nah Untuk Login Dengan Menggunakan Z D Faucer 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 26 Oke Nah Sudah Kita Sudah Masuk Kita Keluar Nah Kita Coba Internet Dengan Menggunakan Youtube Nah Ini Sudah Aktif Youtube Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Speed Test Nah Di Mikrotik Sudah Saya Setting Untuk Faucer Misalnya 3 MPPS Untuk Unggah Dan Unduhnya 3 MPPS Nah Kita Mulai Nah Disini Sudah Jelas Masih Dibawah 3 MPPS Kita Mendapatkan 2,27 2,29 Untuk Unduhnya Dan Juga Unggah Nya Dibawah 3 MPPS Nah Sekitaran 2,76 MPPS Jadi Sudah Benar Teman-teman Settingannya Demikian Tutorial Saya Buat Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Di Like Dan Di Share Ke Teman-teman Agar Video Ini Bermanfaat Dari Saya Wabillahi Topik Wal Hidayah Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh